selamat menikmati dengan emas pada zaman dahulu di Jawa Tengah hiduplah seorang janda tua yang bernama Barondo setiap hari pekerjaannya mencari kayu bakar sudah lama sekali dia menginginkan seorang anak tapi dia menjadi tentu dan miskin mana bisa dia memiliki seorang anak pada suatu sore Barondo pergi mencari mencari kayu bakar setelah mengumpulkan kayu bakar Barondo merasa kelelahan Barondo duduk di bawah pohon yang sangat besar terasa air matanya mengalir di pipi Barondo berkata andaikan aku memiliki seorang anak pasti pekerjaanku cepat selesai dan ringan tiba-tiba bergetar sangat kencang muncullah seorang raksasa yang sangat besar raksasa itu berkata Hai Barondo apakah kau ingin mencari seorang anak aku bisa melaburkan anak iya benarkah jawab Barondo sambil ketakutan iya benar tapi ada satu syarat jika anakmu berhormat 16 tahun maka serahkanlah kepadaku akan ku jadikan santapan karena Barondo sangat ingin memiliki anak maka Barondo mulutujui syarat itu singkat cerita raksasa itu memberikan biji mencengung kepada Barondo Barondo bergeras pulang rumah Barondo menanam biji mencengung itu setiap hari Barondo menirami dan merawat biji mencengung itu dua minggu kemudian buah mencengung itu tumbuh sangat lebat diantara buah itu ada satu buah yang sangat besar warnanya kuning kemasan Barondo memetik mencengung itu dan membawa bergeras pulang rumah Barondo memetik menceng itu dengan pelan-pelan jika dibuka buah ajaib di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik barondo menceng itu timur emas hari demi hari tembus-tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan barondo sangat sayang kepada timur emas tiba-tiba bui bergetar sangat kencang pertanda raksasa itu telah datang hai 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 Barondo aku datang sini untuk menarik janji dengan hal itu merenggul sangat ketakutan barondo menyuruh jemun emas bersembunyi di bawah tempat tidur barondo menghampiri raksasa wahai raksasa aku tahu masuk kedatangan ke sini tapi beri aku waktu dua tahun lagi karena jemun emas masih sangat kecil tentu tidak lezat untuk pesan tak mungkin benar juga baiklah akan kuberi kau waktu dua tahun lagi tapi jika kau berbawa maka akan kekutuan kau hidup-hidup jawab raksasa sambil berlalu ketika barondo tertidur barondo mendengar suara misterius Hai barondo jika kau ingin anakmu selamat maka temui lah petapa yang ada di Bukit Gandur barondo terkejut sambil terbangun keesokan harinya barondo pergi ke Bukit Gandur untuk menemui petapa itu petapa itu memberikan empat bingkisan kecil kepada barondo barondo bergerak pulang ke rumah ketika barondo raksasa dan timun emas ingin bekerja ketengah hutan tiba-tiba bergerak sangat kencang bertanda raksasa itu telah datang Hai barondo aku datang sini untuk menarik janji mendengar hari itu barondo sangat ketakutan barondo menyuruh timun emas berlari lewat pintu belakang sadar sudah dikelabui timun emas dan barondo raksasa sangat juara raksasa itu berdatang hari badis kerja maupun dunia pun akan kutarap kau raksasa itu berlari mengejar timun emas timun emas berlari dan kedakutan timun emas mengambil dari kisang pertama dan dilemparkan ke tanah wah ajaib biji mati itu tumbuh bambu yang sangat tinggi dan berdiri tadam itu merasa kesakitan tapi raksasa tidak putus asal raksasa tetap mengejar sangat lebat sangat lebat ketika raksasa itu melihat raksasa itu memakan sampai kekenangan raksasa pun kembali mengejar timun emas timun emas mengambil bingkisan kedua dan dilemparkan ke tanah wah ajaib jarum itu berubah menjadi bambu yang sangat tinggi dan berdiri tadam itu merasa kesakitan tapi raksasa tidak putus asal raksasa tetap mengejar timun emas timun emas mengambil bingkisan ketiga dan dilemparkan ke tanah wah ajaib garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam namun karena kesakitiannya raksasa itu mampu melewati lautan itu raksasa sangat marah raksasa mengejar timun emas timun emas mengambil bingkisan raksasa terakhir dan dilemparkan ke tanah wah ajaib tenasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat panas itu raksasa kesakitan raksasa merontak-lontak tolong tolong jangan berusaha namun sia-sia akhirnya timun emas semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati